Rupa warga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah di Bobol Maling pada siang bolong. Pelaku berhasil menggasak emas logam mulia dan berlian dengan total 300 juta rupiah. Rumah milik Maulana Yusuf, karyawan BUMN di perumahan Geria Satria, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah di Bobol Maling di siang bolong. Pelaku yang diduga berjumlah dua orang membobol pintu depan, lalu masuk ke kamar dan mengambil sejumlah perhiasan emas, logam mulia dan berlian yang nilainya ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah tengah bekerja. Tetangga korban yang mengetahui peristiwa itu mendengar suara bising di rumah korban. Ia kemudian memeriksa dan mendapati dua orang keluar dari rumah korban mengenakan helm, masker dan berboncengan dengan motor. Terus masuk? Iya. Yang ke kamar dirusak juga apa, Pak? Kalau di kamar itu kayaknya cuma ini aja. Oh, orangnya. Yang lemah itu. Yang lemah itu juga. Sudah pas masuk kamar ya, sudah di tempat tidur ini. Sudah berantakan diperlukan. Kasus perampokan kini ditangani aparat kepolisian. Petugas masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan korban. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonic Jadmiko, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Selamat menikmati.